Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berpartisipasi dan sukses dalam event pembagian bendera merah putih. Penghargaan ini diserahkan Jumat pagi di kantor Kemendagri oleh Wamendagri Johan Wempi. Apresiasi ini diberikan karena selain sukses, event pembagian bendera Bengkulu juga dinilai unik dan meriah. Karena disertai dengan napak tilas sejarah perjuangan kemerdekaan dan promosi ikon wisata Bengkulu. Bendera yang dibagikan juga tepat sasaran. Event ini digelar pada 13 Agustus lalu di Benteng Malboro yang bersejarah dan merupakan ikon wisata Bengkulu. Di dalam kawasan Benteng Malboro juga dibentuk formasi 78 oleh pelajar sesuai usiat hut kemerdekaan RI tahun ini. Usai pencanangan, gubernur dan ribuan ASN beserta pelajar melakukan kirap sekaligus membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Mulai dari depan Benteng Malboro menuju kampung China, melewati Balai Raya, Semarak, dan Finis di gedung kantor poslama yang juga memiliki nilai historis sejarah dan dilakukan upacara pengibaran bendera. Dari serangkaian kegiatan tersebut dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsa, Pemprov Bengkulu berhasil meraih apresiasi urutan pertama dalam event pembagian bendera tersebut. Dalam negeri kan membuat sebuah program terkait dengan pembagian 1 juta bendera akan di seluruh wilayah. Jadi dinilai itu keunikannya, kemudian ketepatan sasarannya, kemudian tentu gebiarnya. Alhamdulillah provinsi burung dapat dilatih.